Intro Ini aku mencari umpan kelomang Ini aku dapat satu Dapat lagi guys Dapat lagi Nah itu tuh yang pedih-pedih tuh kelomang guys Dapat lagi guys Biasanya Di akal pohon dan batang pohon yang busuk guys Itu dapat satu yang besar guys Kita masukkan ke dalam betul Guys Dan ini tuh dapat lagi guys kelomangnya Di pop Daun kering juga ada guys Sangat banyak Ya Dan ini kelomangnya bersembunyi di bawah akar pohonnya guys Langsung kita masukkan saja tangan Untuk mengambil kelomangnya Dan kita harus berhati-hati ya guys Karena disini banyak juga ularnya Dan Ini aku dapat satu guys Sekarang kita mencari umpan ikan guys Disini tuh ikannya kecil-kecil Ini lagi aku dapat satu guys Aduh Tapi lupa Tapi lupas guys Dan kita coba lagi ya Dapat lagi guys Karena ikannya Karena ikannya sangat licin Dan tentu lagi guys Karena ikannya disini tuh sangat banyak Dan sangat tebal guys Dan kita mudah untuk mendapatkannya Oh ya guys Kita menggunakan matakail tiga ya Matakail garong Nah itu teman itu yang dimuka Dan di depan itu dapat dua sekaligus guys Karena ikannya sangat tempat Ya guys Ya guys Disini tuh ikan ini namanya ikan lompak guys Biasanya dia ikan lompak Untuk memancing Ini aku dapat satu yang sudah mati guys Dan saya akan coba lagi ya Kedepan situ Dan aku hampir jatuh guys Karena ponnya sangat licin Aku pindah tempat ke depannya guys Aku dapat satu lagi Ini Dannya kecil-kecil Tapi manjur untuk memancing ikan dan saran Itu yang hitam-hitam Itu bal di depan itu ikan semua itu guys Dan saya harus mati hati juga disini Karena di bagian sini Di bakau ini banyak Buaya ya guys Wan predator buaya Sangat banyak Ini aku melihatkan yang sudah pusing ya Yang sudah mau mati tapi aku gak harap aja nangkutnya Dan lanjut Kita coba lagi guys ya Di sebelah sini Dan aku lompak lagi guys Aku mencubanya terus disini Dan aku disini Melihat ikan yang sudah mati dan aku melompaknya kesini Dan ini bentuknya guys Ikan lompak Tidak tahu di daerah kalian namanya apa ini Ini sangat manjur untuk Mancinda sarang guys Bagusnya pakai Kayi jaring Tapi disini dilarang guys Kalau pakai jaring katanya cepat habis kan Jadi kita Berlangkapnya pakai Secara ini aja Nah itu panting saya Nyangkut Di akal pohon Dan lanjut Saya mencoba lagi Untuk mencari umpannya Semoga saja Kita dapat banyak hari ini Dan ini aku melihat satu yang film mati lagi guys Selain dijadikan umpan Ikan ini juga Bisa digoreng guys Sangat yang akan digoreng Dan lanjut Dan lanjut Saya mencobanya disini ya guys Patannya disini Ikan yang sangat tebal Tapi Kairu saya malah nyangkut disini Dan teman saya mengambilnya Ini aku melihat Ikan yang sudah mati di Di bawah pohon tumbang Dan langsung saja saya menangkapnya Dan kairu itu sangat Bicin Jadi Susah untuk menantapnya Ini Dan sekarang lanjut Di spot mancing guys Nah ini kita sudah sampai di spot mancing Kita akan mencobanya disini Uwa Ikannya itu di depan aja guys ya Ikannya juga tidak terlalu besar Karena kita mancingnya mancing Pinggiran aja Uwa Jadi Ini pinggir-pinggir saja Jadi malumlah kalau ikannya juga kecil-kecil Tak ini dia makan guys Uwa Kalau itu ada ikan sembilan Anakan ikan sembilan guys Yang keluar di depan saya Lanjut Tuman saya terdapat satu ikan ficir guys Tapi tetap diambil Katanya mau digoreng itu kira-kira Kira-kira Dan saya mencoba lempar lagi guys Dan saya mencoba lempar lagi guys Penang-penang kita dapat ya Dan akhirnya saya juga setahit guys Ini Ikannya di banyang kutiba Pohon yang tumbang Ini kayaknya ikan Ini anak-anakan kakak Kecil-kecil tapi ini anak itu di goreng Ini anak-anakan kakak Ada yang tinggal di pagi Penang-kakak Dan ini langsung saja saya congkin pakai ini pakai kayu ternyata itu anakan piting yang terdampar di pesisil batu depitnya udah tentara guys sangat cantik dan saya coba seperti ini guys dan akhirnya saya serai di sini ini juga anakan ikan kakak dan pas kita coba di sini eh kain kita malah nyangkut guys kata teman saya di bawah akar pohon ini sangat banyak ikannya jadi kita lanjut mencoba di sini ya menurut lahan kita dapat di sini saya juga mencoba di sini nah dan umpan saya dimakan dan akhirnya saya serai kita saya serai di anakan ikan kakakam juga guys dan lanjut kita coba di sini dan saya serai guys ini ikannya saya pukul-pukul supaya dia mati kita coba di sini kita coba lagi guys dan ini aku strike lagi dan ikannya lepas guys dan akhirnya teman saya strike juga guys ini ikannya sangat cantik berwarna-warni guys dan iman saya melihat anakan kurita dan langsung saja ditangkap guys itu di sini ini bagus juga untuk umpan mancing ini lanjut kita coba di sini dan saya juga strike hi itu ikannya lama Ini anakan ikan kakep juga guys Dan lanjut Saya strike lagi guys Saya strike Anakan ikan kakep lagi guys Ini tadi aku strike Anakan ikan kakep Tapi lupa di rekam guys Dan lanjut Kita mau bersihkan ikannya Karena hari sudah mulai Sore Dan ini hasil harini guys Ikannya kecil-kecil Tapi Ini enak loh Untuk digoreng Walaupun kecil Tetap diambil ya Karena untuk dimakan nanti Dan ini juga kita dapat terang guys Ini namanya Keraun bulan Terang mata bulan Ini juga hasil tadi guys Lumayan lah Dan sekarang kita menuju perjalanan pulang Dan ini hasilnya kita langsung goreng guys Dan ini hasilnya Kita langsung makras